Beranjak ke topik berikut ya Saudara, banjir bandang menerjang kawasan industri pertambangan nikel di Kabupaten Halmahera, Tengah, Maluku Utara. Satu orang dilaporkan tewas akibat banjir bandang ini. Dari video amatir warga, tampak derasnya arus banjir hingga menghanyutkan sebuah ekskavator. Banjir bandang terjadi diduga akibat hujan deras yang tak kunjung reda sejak siang hari. Banjir membuat aktivitas di PT IWIP harus dihentikan sementara sambil menunggu banjir bandang surut. Banjir. Telah terjadi bencana banjir akibat intensitas curau hujan yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan genangan air di beberapa titik di dalam kota Wida. Dan juga saya mendapatkan laporan dari masyarakat Kecamatan Wida Tengah bahwa terjadi banjir di lokasi PT IWIP di Kabupaten Halmahera, Tengah. Banjir turut merendam permukiman warga di kota Wida, Kabupaten Halmahera, Tengah, akibat luapan hujan yang mengguyur wilayah ini. Banjir membuat aktivitas warga terganggu karena akses jalan terputus akibat rendam air. Satu orang dilaporkan tewas akibat banjir bandang ini. Satu orang dilaporkan tewas akibat banjir bandang ini.